Intro Shalom anak-anak muda Di waktu yang baik ini Saya coba berbicara hal yang Sangat serius Dan harapan saya Apa yang coba saya bagikan ini Dapat membuat teman-teman muda Lebih bijaksana Dalam memilih Pasangan hidup Ataupun kekasih Sehingga kita tidak dikecewakan Apalagi sampai dirugikan Nah harapan saya Doa saya Teman-teman muda Engkau punya pasangan hidup Yang betul-betul datangnya dari Tuhan Yang betul-betul sayang akan engkau Sehingga kehidupanmu diberkati oleh Tuhan So ada 10 tanda Pria yang tidak layak Dijadikan kekasih So perhatikanlah beberapa tanda ini Sehingga teman-teman muda Engkau jadi peka dan tajam Yang pertama Pria yang kekanak-kanakan Kalau dibilang kekan-kanakan Maka disana Ada sikap cuek Ada sikap egois Ngambekan Dan main-main Semua ini adalah sikap Dari kekanak-kanakan Jadi kalau engkau dekat dengan seseorang Atau pacarmu Beberapa hal ini muncul dari dalam dirinya Dan tidak berubah-ubah Maka pesan saya Lebih bijaksanalah Untuk Membuat satu ketegasan Supaya dia berubah Dan supaya engkau tidak dirugikan Sebab sikap kekanak-kanakan ini Jelas Hubunganmu tidak akan pernah bertumbuh Jelas Engkau tidak akan pernah bahagia Orang namanya cuek Siapa sih yang suka dicuekin Orang kalau dicuekin Apalagi orang itu sayang banget Tapi dicuekin Itu kan akan menyedihkan hati Bahkan Tidak sedikit orang menjadi kecewa So Yang masih kekanak-kanakan Tidak layak dijadikan pasangan hidup Catat baik Tidak layak Dijadikan pasangan hidup So Bijaksanalah Jadilah tegas Ambil sebuah tindakan Maka ini akan menolong Kehidupanmu Itu yang pertama Yang kedua Pria yang Temperamental Atau bersikap Kasar Jadi Pria yang model begini Tidak layak Dijadikan Kekasih Kalau dibilang Kekasih sejati Kekasih yang sungguh-sungguh Mencintai Maka dia akan menjaga Engkau Sebagaimana dia menjaga dirinya Seperti itu pula Dia menjaga Engkau Dia bukan cuman Bertanggung jawab secara materi Itu hanya Perkara sekian Di nomor sekian Yang paling penting adalah Dia menjaga Hati dan perasaanmu Artinya dia tidak mau Kamu sampai terluka Dia tidak mau Kamu sampai kecewa Itulah cinta sejati Atau Pasangan yang sejati Tapi kalau engkau Ditekan Engkau kehilangan Dami sejahtera Engkau ketakutan Karena sikapnya Yang kasar Temperamental Maka yang begini Tidak layak Dijadikan Kekasihmu Terus terang aja Engkau layak Karena kamu akan ada Di bawah satu tekanan Dan tekanan itu Kalau kamu Terus kembangkan Maka tekanan itu Akan ngebuat Kamunya Depresi So bijaksanalah Saya selalu bilang Ke orang-orang Bahwa Cinta itu realistis Cinta itu Bisa diukur Jadi jangan cuman Bermain perasaan Sudah tahu Sikapnya seperti itu Jangan lagi bilang Aku karena aku cinta Enggak Kalau dia Betul-betul cinta Maka dia akan Berubah Maka dia akan Berubah Tapi kalau dia Enggak Enggak Cinta Hanya Mementingkan Egois Maka itu Yang saya bilang tadi Ke kanak-kanakan Dan ditambah lagi Dengan sikapnya Yang kasar Nah yang begini Jangan harap Kamu akan bahagia Yang ada Kamu akan Tambah tertekan Dan Berpotensi Untuk depresi So bijaksanalah Tegaslah Dalam kehidupan Minimal Supaya dia berubah Kalau dia Enggak berubah Maka pesan saya Ambil sebuah Keputusan Supaya Engkau tidak Dirugikan Itu yang Kedua Nah kemudian yang ketiga Sepuluh tanda Pria Yang tidak layak Dijadikan kekasih Maka yang ketiga Adalah pria Yang Egois Ini yang masuk Dalam poin pertama Ke kanak-kanakan Tapi yang ketiga Ini saya mau Bahas secara Spesifik Kalau dia Egois Maka Bukan Cuman hubungan Yang tidak Diperhatikan Kamu pun Tidak akan Diperhatikan Nah orang Orang begini Akan lebih fokus Kepada dirinya Orang begini Akan lebih fokus Kepada Kemauannya Dan Tentunya Apabila Keinginan Dan kemauannya Tidak Kamu penuhi Maka dia Akan Marah Maka dia Akan Berulah Sehingga Hubungan Yang kalian Jalani Makin lama Makin Menurun Makin lama Makin tidak Jadi berkat So Pria Yang egois Mintalah Dia untuk Berubah Sebab Kalau itu Diteruskan Hubungannya Dengan orang Demikian Maka Hubunganmu Masuk Kategori Hubungan Yang tidak Sehat Dan Tentu Kamu akan Sangat Sangat Dirugikan So Jadilah pribadi Yang tegas Dan Selamatkanlah Masa depanmu Itu Yang ketiga Kemudian Poin berikutnya Tanda pria yang Tidak layak Jadi kekasihmu Maka Yang keempat Adalah Pria yang Banyak Gebetan Atau istilahnya Playboy Nah pria yang begini Udah jelas-jelas Tidak pantas Dan tidak layak Kamu jadikan Pacar Sebab Kamu ini Hanya Istilahnya Beberapa Pilihan Dari banyak Pilihan Kamu ini Tidak sepenuhnya Ada di hatinya Kamu ini Bukan fokusnya Kamu ini Bukan tujuannya Sebab Dia punya Banyak yang lain Bagi saya Secara pribadi Kesetiaan Itu harga Yang tidak Bisa dinegu Kesetiaan Itu mutlak Begitu Tidak setia Saya tegas Pribadinya Sebab begini Tanpa kesetiaan Tidak ada berkat Tanpa kesetiaan Tidak ada Kekuatan Dalam satu hubungan So kalau pasanganmu Tidak setia Terberpesona Kemana-mana Punya Banyak Pacar Maka Pesan saya Tegaslah Terhadap orang demikian Supaya Engkau Tidak dirugikan Apalagi Sampai Engkau jadi Kepahitan Nah Itu yang Keempat Nah Tanda yang Kelima Pria yang Tidak layak Dijadikan Kekasimu Maka Yang kelima Adalah Pria yang Penuh Dengan Kebohongan Pembohong Tidak punya Masa depan Pembohong Tidak dapat Dipercaya Pembohong Akan Terus Berbohong Untuk Menutupi Kebohongan Kebohongan Bahkan Lebih Parahnya Dia akan Menganggap Kebohongannya Sebagai Kebenaran Dan Repotnya Kamu akan Kehilangan Kepercayaan Nah Bagaimana Mungkin Kamu bisa Jalin Hubungan Dengan Seseorang Yang kamu Tidak Percaya Nah Terus Kamu bilang Cinta Itu yang Tidak Logis Itu yang Tidak Realistis Ingat Sekali lagi Cinta Itu Realistis Kalau Kamu Terus Menerus Dibohongin Percayalah Dia Tidak Serius Ke Kamu Nah Saran Saya Ingatkan Dia Tegaskan Dia Kalau Dia Tidak Berubah Tinggalkan Ingat Masa Depanmu Lebih Penting Jadi Pria Atau Pacar Yang Suka Berbohong Yang Tidak Berubah Segera Tinggalkan Daripada Kamu Terus Menerus Dibohongin Dan Kamu Hanya Dijadikan Tempat Untuk Dia Main Maka Pesan Saya Jadilah Tegas Nah Itu Yang Kelima Nah Kemudian Yang Kenam Tanda Pria Yang Tidak Layak Jadi Kekasih Maka Yang Kenam Adalah Pria Pemalas Nah Ini Banyak Sekali Banyak Dan Ada Banyak Juga Wanita Yang Kurang Bijak Udah Tahu Pasarnya Malas Terlalu Banyak Alasan Tapi Nempel Terus Si Wanita Ini Dan Akibatnya Apa Hubungan Yang Mereka Jalani Bertahun Tahun Tidak Bertumbuh Tumbuh Justru Hanya Buang Buang Waktu Dan Herannya Si Wanitanya Itu Dimanfaatkan Banyak Banyak Sekali Kejadian Yang Seperti Ini So Harusnya Harusnya Pria Itu Bekerjaan Harusnya Pria Itu Ulet Dalam Bekerjaan Mempersiapkan Untuk Nanti Menikah Mempersiapkan Untuk Istri Ataupun Anak-anaknya Kalau Dia Pemalas Jangan Harap Diberkati Firman Tuhan Bilang Orang Pemalas Jangan Makan Sebaliknya Orang Rajin Diberkati Orang Pemalas Akan Ditempah Kemiskinan Tapi Orang Rajin Akan Diberkati Menjadi Kaya So Pilihan Ada Pada Kita Sebelum Dia Jadi Suami Kita Ya Sebelum Dia Jadi Suami Kita Maka Pastikan Dia Rajin Kalau Dia Pemalas Jangan Coba Coba Bawa Ke Masa Depan Itu Poin Yang Keenam Nah Kemudian Poin Yang Ketujuh Tanda Pria Yang Tidak Layak Jadi Kekasimu Maka Yang Ketujuh Adalah Pria Yang Berupaya Atau Berusaha Untuk Merusak Kesucian Nah Pria Begini Ini Jelas Adalah Pria Yang Modus Tidak Tulus Dan Kalau Dia Berupaya Melakukan Itu Maka Pesan Saya Tegur Lah Dia Ingatkan Dia Bahwa Kamu Gak Suka Diperlakukan Demikian Tegas Kedia Kalau Kamu Masih Mengulang Hal Demikian Baik Di chat Baik Di telpon Ataupun Video call Ataupun Ketemu Kamu Coba Melakukan Itu Maka Mendingan Hubungan Diakhiri Ingat Kesucian Mu Lebih Penting Daripada Dia Itu Yang Ketujuh Kemudian Yang Kedelapan Tanda Pria Yang Tidak Layak Jadi Kekasimu Maka Kedelapan Pria Yang Tidak Memiliki Visi Artinya Dia Tidak Punya Tujuan Hidupnya Hanya Mutar Mutar Disitu Sampai Berumur Udah Tua Hanya Gitu Gitu Aja Ditanya Nikah Gak Jelas Ditanya Mimpinya Apa Gak Jelas Cita Citanya Apa Gak Jelas Nah Yang Begini Jangan Bawa Kemasah Depan Kalau Kamu Paksakan Kau Bawa Masa Depan Maka Engkau Akan Ikut Mutar Mutar Tak Jelas Ya Itu Yang Kedelapan Nah Yang Kesembilan Pria Yang Tidak Layak Jadi Kekasimu Maka Yang Kesembilan Adalah Pria Yang Egois Pria Yang Hanya Mementingkan Dirinya Pria Yang Hanya Mementingkan Kesenangannya Nah Pria Yang Begini Banyak Sekali Dan Tidak Heran Pasangannya Kecewa Tidak Heran Kalau Kemudian Putus Bahkan Tidak Heran Di Pernikahan Pun Jadi Cerai Karena Apa Sikap Egois Ini Tidak Baik Sikap Egois Ini Sifatnya Merugikan Sikap Egois Akan Menghancurkan Apa Yang Dibangun So Kalau Hari Ini Pacarmu Atau Orang Yang Lagi Dekat Dengan Orang Yang Sangat Egois Maka Pesan Saya Berpikirlah Sekali Lagi Yakin Kamu Mau Punya Kekasih Seperti Ini Yang Egois Milikilah Kekasih Yang Mau Sama Sama Berjuang Sama Sama Merendahkan Hati Merendahkan Diri Sehingga Tidak Ada Yang Merasa Lebih Hebat Tapi Keduanya Sama Sama Bertumbuh Pilihan Ada Padamu Nah Kemudian Yang Terakhir Tanda Pria Yang Tidak Layak Dijadikan Kekasih Maka Yang Terakhir Adalah Pria Yang Tidak Takut Tuhan Nah Pria Yang Tidak Takut Tuhan Ini Jelas Akan Merepotkan Tuhan Saja Dia Tidak Takuti Apalagi Kamu Tuhan Saja Dia Tidak Takuti Apalagi Pernikahan Kelak So Kalau Dia Tidak Takut Tuhan So Please Jadilah Tegas Apalagi Jelas Jelas Tidak Seiman Kalau Ini Gak Bisa Dinego Gak Bisa Ditawar Udah Akhiri Saja Hubungan Yang Tidak Seiman Tidak Satu Kepercayaan Karena Ini Akan Sangat Merepotkan Sangat Merugikan Dan Akan Membuat Kamu Jadi Sandungan Bagi Banyak Orang Lain So Bijaksanalah Saya Percaya Tuhan Sudah Menyiapkan Pasangan Yang Sepadan Seiman Dan Seia Sekata Ya So Pikir Kalau Ini Baik Ada Sepuluh Tanda Bahwa Pria Tidak Layak Jadi Kekasimu Saya Harap Engkau Jadi Bijaksana Engkau Jadi Tajam Sehingga Kedepan Engkau Punya Pasangan Hidup Yang Terbaik Yang Asalnya Dari Tuhan Yang Memberkati Kehidupan Tetap Semangat Hari ini Hari yang Luar biasa Penuh Mujijat Dan Berkat Berkat Tuhan God bless you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih